Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sistem navigasi Di sini kita bisa lihat bahwa sistem navigasi berada letaknya itu di sebelah kanan dan memojok ke dinding dari tampilan Autodesk Inventor Sistem navigasi terdapat tool-tool navigasi yang membantu mobilitas yang menggambar di dalam bidang kerja Kita dapat menemui tool tersebut seperti zoom, rotate, pan, dan yang lainnya Untuk kolom selanjutnya yaitu pecahan dari sistem navigasi tersebut Jadi kolom-kolom selanjutnya ini untuk memudahkan kita dalam mengaplikasiannya Seperti di sini ada pan, fungsinya yaitu untuk menggeser tampilan bidang kerja Untuk pengaplikasiannya, kliklah pan, lalu klik pada bidang kerja Selanjutnya geserlah kursor pada tempat yang diinginkan Saya contohkan, di sini ada pan, lalu kita klik Lalu kita klik pada bidang yang ingin kita geserkan Dan lalu geserkan kursor kita Selanjutnya yaitu ada zoom Fungsinya untuk memperbesar gambar pada tampilan bidang kerja Untuk pengaplikasiannya, kliklah zoom Lalu klik pada bidang kerja yang ada Dan geser kursor ke arah atas dan ke bawah Kita langsung coba saja Di sini ada tampilan zoom Lalu kita klik Kita arahkan kepada benda kerjanya Lalu kita geserkan kursor kita Lalu akan tampil seperti ini Yaitu benda tersebut akan terlihat lebih jelas Untuk selanjutnya yaitu ada kolom pre-orbit Fungsinya untuk memutar objek pada bidang kerja Kliklah pre-orbit Lalu klik pada bidang kerja Selanjutnya putar objek sampai memperoleh tampilan yang diinginkan Kita contohkan saja Di sini ada kolom pre-orbit Kita klik Lalu kita arahkan kepada benda kerja Lalu kita putar-putar saja Seperti itu Dan yang terakhir ada view page Dimana fungsinya untuk memperbesar tampilan Dengan referensi page Page hanya berlaku untuk permukaan datar Dan pengaplikasiannya Yaitu kliklah view page Lalu klik pada page yang kita pilih Maka akan diperbesar Dan pengaplikasiannya